Bakar penerbangan menyebut ada keajaiban yang terjadi dalam kecelekan pesawat Cina Aston Airlines Boeing 737 di barat daya Cina pada Senin 21 Maret. Disebutkan bahwa pilot masih sadar dalam 20 detik terakhir dan berusaha untuk menyelamatkan penumpang sebelum jatuh ke tanah. Pesawat tersebut dilaporkan jatuh di pedesaan dekat kota Wusu di wilayah Guangxi. Dikutip dari Daily Mail, pesawat Boeing 737 tak bisa menghindari kecelekaan seusai pesawat tiba-tiba menukik tajam dan jatuh 30 ribu kaki dalam 2 menit dan langsung menghantam tanah. Namun pakar penerbangan Seligiatin menyebutkan ada upaya terakhir yang dilakukan pilot dalam 10 hingga 20 detik terakhir untuk mencoba menyelamatkan pesawat tersebut. Ia pun mengunggapkan bahwa upaya itu adalah sebuah keajaiban 10 detik terakhir. Diunggapkannya efek kejut dari tukikan tajam pesawat sangat tidak memungkinkan seluruh penumpang dan awak di pesawat tersebut masih tersadar. Namun ia melihat ada upaya yang dilakukan sang pilot di mana Katin melihat satu atau dua pilot tersebut tersadar kembali setelah pesawatnya mengalami masalah. Katin sendiri belum berani memberikan analisi soal apa sebenarnya penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Ia menduga berbagai masalah bisa terjadi diantaranya karena kerusakan ekor atau mungkin kendala cuaca dan bisa juga karena adanya kebakaran kecil di bagian pesawat. Di konfirmasi 123 penumpang tewas dalam kecelakaan ini termasuk 9 awak yang bertugas di dalamnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!